Setelah menunggu selama satu tahun, akhirnya abdesi KBB memiliki ketua definitif, di mana selama ini hanya diisi pejabat sementara dengan mengambil tempat di gedung HBS Cimareme, digelar musyawara cabang yang ketiga dengan dihadiri Bupati A.A. Umbara Sutisna sekaligus membuka acara tersebut. Hadir pula Ketua DPRD, Kepala DPMD, Ketua Abdesi Provinsi Jawa Barat, Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Bandung Barat, para pengurus abdesi kecamatan, serta tamu undangan. Menurut laporan Ketua Panitia Haji Gagan Wirahma, selaku Kades Cihan Juang, jika pelaksanaan musyawara itu mengalami keterlambatan satu tahun karena berbagai kendala. Ia pun menunturkan jika anggaran yang tersedia merupakan hasil swadaya dari para kades dan berharap kedepannya dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan menurut PJS Abdesi KBB Haji Darya Suganda dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panitia yang telah menyelenggarakan muscap tersebut dan berpesan kepada Ketua Terpilih untuk lebih dekat dengan eksekutif dan legislatif serta kepada abdesi kecamatan agar lebih giat lagi dalam menyusun program. Hal yang sama disampaikan Ketua DPD Abdesi Jawa Barat, Dede Kustinar, beliau pun menghimbau kepada kepengurusan abdesi untuk bersama-sama membangun desa. Beliau pun merasa prihatin dengan adanya kepala desa yang tersangkut masalah hukum. Untuk itu ia menghimbau kepada para kepala desa agar lebih berhati-hati serta menjalin kemitraan dengan insan pers. Dalam sambutannya Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna berseloroh jika dalam muscap abdesi yang dilakukan tidak ada campur tangan pemerintah daerah agar dapat berjalan dengan netral. Sedangkan terkait anggaran DPC abdesi KBB dijelaskan jika harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam SIPD. Beliau pun berpesan agar abdesi KBB lebih greget sehingga berharap menjadi abdesi terbaik di Jawa Barat. Barangkali persiapan yang cukup matang dan berharap juga kondusivitas dan protokol kesehatan barusan Bapak. Jadi terima kasih sekali kepada Panitia bahwa selalu jadi silanya 3M diterapkan dan ini nanti di pemilihan juga jangan sampai bisa tetap dijaga. Sedangkan Ketua DPD abdesi Jawa Barat Dede Kustinar kepada Awak Media berharap agar Kepala Desa dapat menggali potensi. Karena ini harus penggalian potensi gitu. Jadi harapan kami Kepala Desa harus menggali potensi gitu. Apalagi dengan misalkan pendirian Bumbes, Bumbes, Bumbes kan itu disana ada profit. Ditambahkan Ketua Panitia Haji Gagan Wirahma, jika kepanitian telah dibentuk 1 tahun yang lalu, namun karena kendala COVID-19 pelaksanaan muscat baru bisa dilaksanakan. Masalah COVID, jadi terpaksa kita pelaksanaan muscat 3 ini diumur sampai bulan Februari tahun ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa berjalan dengan rancang. Sebagai puncak acara musdaya yaitu dilakukan pemilihan Ketua DPC abdesi KBB yang mana 3 kandidat calon Ketua DPC masing-masing yaitu Haji Jamil Ihsan Paruk sebagai Kepala Desa Bunijaya Kecamatan Gunung Halu, Haji Ahmad Soleh Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Cikalangwetan, dan Haji Asep Cahyawijaya Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Lembang. Berdasarkan hasil pemilihan dengan jumlah hak pilih 18 orang, masing-masing 16 Ketua Abdesi Kecamatan, 1 orang Ketua DPC KBB dan 1 Ketua DPD Jaban dari ketiga calon Ketua DPD Abdesi KBB memperoleh suara masing-masing Haji Jamil, memperoleh 5 suara, Haji Ahmad Soleh 9 suara, dan Haji Asep Cahyawijaya 4 suara. Sehingga dalam pemilihan Ketua DPC abdesi KBB dimenangkan oleh Haji Ahmad Soleh. Usai dirinya terpilih menjadi Ketua DPC abdesi KBB kepada awal media Ahmad Soleh menyatakan bahwa dalam pemilihan itu tidak ada yang kalah dan menang, melainkan rasa kebersamaan. Saat disinggung akan program yang telah direncanakan, Ahmad Soleh tidak mengulasnya, tetapi langkah awal akan berkeliling ke setiap kecamatan. Kita mempersatukan Kepala Desa dan Sinergis dengan Pemerintah Kabupaten Manumaran, itu intinya. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, ini kita bersatu. Prioritas kita dilaturahmi ke setiap kecamatan ini. Tim Liputan Hadas TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!